Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala La hawla wa la quwata illa billah Subhanaka la ilmalana Illama alamthana innaka angta la alimul hakim Amma ba'du Halaman 144 Baris ketiga dari atas Bismillahirrahmanirrahim Qalal mu'allifu rahimahullahu ta'ala Wa nafa'ana bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin Anna Aisyata Akbalat Data yaumin Illal maqabiri Fakultulaha Anna Aisyata Bahwa sesungguhnya Sayyidatina Aisyah Akbalat Telah kembali Siti Aisyah Data yaumin Pada Satu hari Illal maqabiri Setelah beliau Berziarah Ke kuburan Fakultu Maka Aku bertanya Laha Pada Siti Aisyah Ya umul Ya ummal mu'minina Wahai ibunya Orang-orang yang beriman Min aina akbalti Dari mana engkau Hari ini Dari mana engkau kembali Wahai Siti Aisyah Faqalat Maka Siti Aisyah Menjawab Min qabri Akhi Abdirrahman Ya'ni Dari Kuburan Saudara Saya Yang bernama Abdirrahman Bin Abi Bakar Karena Siti Aisyah Anak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Punya Saudara Namanya Abdirrahman Bin Abu Bakar As-Siddiq Fakultu Laha Fakultu Maka Saya Berkata Fakultu Maka Saya Bertanya Laha Kepada Siti Aisyah Alaysakana Yanha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Anziyarat Al-Kuburi Bukankah Rasulullah Itu Melarang Alaysakana Yanha Bukankah Apakah Tidak Melarang Rasulullah Anziyarat Al-Kuburi Dari Menziyarahi Kuburan Qalat Menjawab Siti Aisyah Naam Iya Karena Adalah Nabi Naha Melarang Anziyarat Al-Kuburi Dari Melakukan Ziarah Kubur Thumma Amaro Biziyarat Iya Thumma Maka Kemudian Amaro Memerintahkan Rasulullah Biziyarat Iya Untuk Melakukan Ziya Ziarah Satu Ketika Siti Aisyah Pulang Ziarah Dari Kuburan Saudara Laki-lakinya Yang Namanya Abdurrahman Bin Abu Ditanya Oleh Bahagat Jatuh Engkau Wahai Siti Aisyah Saya Habis Pulang Ziarah Ziarah Kemana Kemakam Saudara Saya Namanya Abdurrahman Kata Kata Sahabat Itu Bukankah Rasulullah Melarang Iya Rasulullah Melarang Tapi Kemudian Rasulullah Membolehkan Jadi Hukum Ziarah Bagi Perempuan Hukumnya Boleh Tapi Nanti Ada Keterangan Di Bawahnya Yuk kita Baca Terusannya Waminhuna Yualamul Jawabu An Abi Hurairata Waminhuma Dan Dari Kisah Ini Waminhuna Dan Dari Cerita Ini Yualamu Kita Bisa Tahu Al Jawabu Jawaban An Abi Hurairata Dari Sahabat Abi Hurairah Wayujabu Dan Jawaban Itu Anhu Demikian Pula Anhu Dari Sahabat Abi Hurairah Aidan Demikian Pula Bi Anahu Bahwa Sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Aleyhi Mahmulun Mahmulun Menanggung Rasulullah Alas Ziyarati Tentang Ziyarah Allati Takhtari Nubiha Allati Takhtari Nubiha Yang Tadinya Rasulullah Itu Berbarengan Melarang Tentang Ziyarah Fitnatun Fitnatun Amun Atau Menjadi Perkara Yang Haram Kan Nadbi Apabila Ziyarah Itu Dihukumi Sebagai Perkara Yang Sunnah Perkara Yang Boleh Wanah Wihi Dan Seperti Contoh Yang Sunnah Yang Awalnya Memang Rasulullah Ngelarang Buat Kaum Perem Karena Bisa Jadi Kalau Perempuan Itu Ziyarah Jadi Ada Mengandung Fitnah Dua Bisa Juga Ziyarah Perempuan Jadi Haram Kenapa Mengandung Fitnah Apabila Ziyarah Tidak Sesuai Dengan Syariah Ziyarah Kubur Kayak Mau Kemal Dandanannya Menor Dandanannya Moblong Tau Moblong Kayak Setan Tengari-ngari Mau Kekuburan Bersolek Mau Kekuburan Abis Enam Kekuburan Pakai Training Pantatnya Kayak Bakul Penumbukan Ini Bisa Menimbulkan Tugma Bisa Nimbulin Pit Bisa Juga Jadi Haram Karena Ziyarah Kuburnya Pamer Ria Mengandung Fitnah Mata Laki-laki Jadi Jelalatan Yang Yang Dijarah Kuburan Suaminya Coba Sudah Pakainya Sembarangan Seksi Kalau Cakep Memending Tukang Ngodong 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 Nga Napsu Wong Blesak Ini Bisa Jadi Fitnah Bisa Jadi Ha Tapi Apabila Perempuan Pakaian Ziyarah Kemakam Leluhurnya Kakek Nenek Moyangnya Makam Kedua Orang Tuanya Makam Kewali Wali Allah Makam Suaminya Apabila Pakaiannya Tertutup Aurot Pakaiannya Pakaian Syari Pakaian Syariah Tidak Mengandung Fitnah Maka Perempuan Hukumnya Bol Mesti Dibedain Ini Mau Ziyarah Ata Mau Senam Pulang Senam Ziyarah Namanya Salah Kostum Apa Udah Nggak Punya Wudu Udah Ketek Nyebau Burket Nih Nih Nggak Boleh Itu Maksudnya Nggak Bolehnya Begitu Tuh Paham Tuh Aub Bihamlihi Alal Maksirati Atau Menanggung Iya Alal Maksirati Atas Banyak Menanggung Ke Apa Banyak Atau Memperbanyak Min Ziyarati Dari Ziyarah Itu Lima Takdihi Siyahati Yang Dimana Aam Lima Takdihi Siyahati Azawarati Ninal Mubalagati Atau Ziyarahnya Dia Memperbanyak Akan Ziyarahnya Karena Sesuatu Yang Tidak Layak Dan Pantas Untuk Dilakukan Dia Bersiyarah Bagi Orang Perempuan Minal Mubalagati Dari Apa Sigat Mubalagah Sigat Mubalagahnya Ini Artinya Sesuatu Yang Tidak Tidak Gunanya Tidak Ada Hubungannya Dengan Ziyarah Itu Di Apa Dibanyak Banyakin Ya Kalau Memang Salatullahi Salam Minar Rahman Yashakum Itu Mbah Mbah Pakai Ziyah Salawat Yang Biasa Dibaca Oleh Para Ulama Dan Habib Ketika Ziyarah Tidak Bapak Baca Fateh Kemudian Tahlil Baca Yasin Tidak 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 Bapak Bulan Maulid Ya Baca Maulid Itu Tidak 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 Dagang Biar Rame Tapi Dagangnya Di atas Kuburan Ini Bisa Jadi Makruh Bahkan Jadi Haram Laki Perempuan Pakaiannya Enggak Semenggah Pakaiannya Enggak Karu-karuan Bahkan Kuburannya Dilangkah Langkahin Kalau Tidak Dorurot Jangan Nginjek Kuburan Halo Kecuali Daripada Jatuh Kepleset Ya Gak Apa Tapi Kalau Kuburan Itu Yang Mestinya Dihormati Dimuliakan Dengan Bacaan Quran Dengan Bacaan Solawat Tapi Kok Dibuat Apa Berlebihan Seperti Baca Solawat Yang Nadanya Nada Dangdut Jangan Apalagi Dangdutan Di Atas Kuburan Panggung Dangdut Di Atas Kuburan Bawahnya Ada Kuburan Ini Biduannya Bericekek Sama Setan Kuburan Ini Namanya Israf Ini Bukan Lagi Makru Bisa Jadi Haram Begitu Ya Paham Begitu Paham Jadi Kuburan Walaupun Itu Jasadnya Sudah Hancur Jasadnya Sudah Terkubur Namun Ruhnya Orang Yang Dikuburan Itu Adalah Tahu Tentang Gerak Gerik Kita Yang Masih Hidup Dia Ngeliatin Kelaguan Kita Cuman Kita Nggak Bisa Ngeliat Dia Makanya Kalau Apa-apa Ahlus Sunnah Ini Pateha Apa-apa Ziarah Mau Nyunatin Anak Ziarah Mau Ngawinin Anak Ziarah Mau Umroh Ziarah Mau Haji Ziarah Itu Utama Kata Bapak Sama Ibunya Mudah Mudahan Selamat Pulang Perginya Tuh Yang Dikuburan Kita Nggak Boleh Sembarangan Ya Dia Ngarep Ngarep Doa Kita Dia Ngarep Ngarep Didoain Sama Kita Banyak Makanan Lagi Senang Senang Jangan Lupa Makan Barang Barang Lagi Reunian Ayo Mari Sama Sama Kita Berdoa Baca Fathihah Satu Kali Untuk Orang Orang Tua Kita Al Fathihah Senang Yang Dikuburan Allahumma Barik Lana Fima Razak Tanah Waqina Azaban Makan Ini mau Makan Mau Minum Bismillah Kaga Fateh Kaga Angguran Tos Ini PA Yang Begini Ya Mau Berangkat Ngaji Mau Berangkat Ziarah Berangkat Ke kantor Rabbi Firli Wali Walidaya Warham Huma Kama Rabbayani Sagira Al Fathihah Gitu Minimal Buat Kedua Orang Tua Berkah Ya Jangan Jangan Mau Diajarin Jadi Anak Durhaka Dimana Anak Tidak Pernah Ingat Kepada Kedua Orang Tua Senang Senang Makan Enak Emaknya Di rumah Udah Tua Jangankan Ingat Waktu Dia Makan Enak Mau Pergi Ajar Yang Nggak Izin Nama Orang Tuanya Halo Halo Masih Ada Orang Tua Masih Masih Punya Orang Tua Kalau Yang Masih Punya Orang Tua Mau Ngaji Mau Berangkat Kerja Mau Berangkat Kemana Saja Kalau Dekat Rumahnya Apalagi Kelewatan Salim Sama Ibu Sama Bapak Minta Doanya Baru Bener Anak Apalagi Nanya Punya Jajan Nggak Mak Kalau Kalau Kagak Bagi Punya Jajan Nggak Pak Punya Alhamdulillah Doain Ini Selonong Boy Mertua Masih Punya Nggak Mertua Kalau Masih Ada Ya Bisi Mertua Anaknya Anaknya dikasih Gede banget Dari Siapa Tuh Dari Siapa Tuh Terima Kasih Nggak Mertua Seh Kagak Minta Doanya Terima Kasih Amamer Kalau Mertuanya Masih Ada Jadi Mertua Ibu Ibu Udah Ada Yang Jadi Mertua Lalu Jadi Mertua Jangan Cerewet Jangan Bawel Nanti Mantunya Kesel Mantunya Sewot Mertua Mulutnya Kayak Kaleng Rombeng Tahu Diri Namanya Jadi Mertua Tapi Mantunya Juga Harus Punya Perasaan Dari Kecil Mertua Ngurusin Anak Biar Gede Biar Punya Kerjaan Udah Punya Gaji Yang Dikasih Mertuanya Apa Bininya Halo Ada Disini Mantunya Begitu Ada Giliran Mertuanya Minta Duit Merengut Anja Nok Malu Nok Minta Duit Mulu Begitu Eh Terima Kasih Sama Mer Jadi Mertua Baik Mertua Laki Laki Mertua Perempuan Biar Tahu Diri Insya Allah Rezekinya Banyak Amin Enggak Minta Amah Anak Enggak Minta Amah Mantuk Tapi Mantuk Amah Anak Ngadabin Aja Mau Kemana Mana Izin Pak Saya Mau Berangkat Dulu Ya Pak Ngaji Di Masjid Raya Salim Mantuk Amah Mertua Batal Salah Enggak Yang Laki Laki Begitu Punya Mertua Salim Mertua Perempuan Baru Enak Itu Hidup Ini Mertua Kayak Musuh Keluar Rumah Ada Mertua Enggak Jadi Ada Mantu Yang Disini Ada Mertua Kayak Musuh Jangan Hormatilah Kedua Orang Hormatilah Mertu Ziarah Juga Begitu Biar Adil Kemakam Orang Tuanya Suami Dulu Halo Kemakam Ziarah Ke orangtua Suami Dulu Habis Orangtua Suami Baru Ke orangtua Istri Jangan Istri Enggak Harus Kemakam Orangtua Kita Dulu Gidiran Habis Sejarah Kemakam Orangtua Dia Enggak Mau Ikut Jara Kemertuanya Bini Merek Apa Begitu Ada 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 Enggak Disini Yang Begitu Ada Enggak Maunya Menangan Aja Orang Perempuan Enggak Boleh Menangan Halo Ngajinya Rajin Sholat Tuhannya Tahajudnya Lima Waktu Sama Sholat Sholat Sunnah Dikerjain Tapi Ama Suami Ngelawan Gak Bakalan Masuk Surga Ayo Lama Lama Dia Suha Biar Taat Ama Suha Habis Suami Sayanya Begitu Orangnya Salah Sendiri Punya Suami Yang Begitu Habis Sudah Jodoh Ya Itu Suami Harus Ditaati Ridhonya Allah Bagi Laki Laki Tergantung Ridhonya Kedua Orang Istri Ridhonya Allah Tergantung Ridhonya Apabila Suaminya Tidak Tidak Memerintahkan Untuk Maksiat Kalau Suaminya Merintahkan Untuk Maksiat Haram Istri Taat Ama Suami Jelas Paham Jangan Gak Punya Duit Buat Beli Susu Anak Eh Lakinya Ngomong Begini Lu Nyolong Gida Di Supermarket Di Alpak Di Indomad Suami Yang Begitu Ember Isiin Air Palanya Tungker Bama Ember Haram Haram Perintah Suami Juga Kalau Yang Maksiat Hukumnya Ha Awas Jangan Enak Enakan Lu Taat Ama Gua Nih Gua Suami Lu Masuk Surga Pangganya Tergantung Gua Tapi Suruh Nyolong Harta Orang Tuanya No Malu Habis Ngu Jual Kontrakan Gida Malu Kan Udah Pikun Pelan Pelan Lu Ambil Gida Duitnya Suami Gak Bener Begitu Paham Paham Ya Pak Jangan Pernah Memerintahkan Istri Untuk Berbuat Maksia Kalau Suami Diam Aja Istrinya Ngayap Mulu Ngayap Enggak Siang Kagak Malem Ayap Ayaban Lakinya Suaminya Diam Aja Dayus Pak Suaminya Dayus Apa Itu Dayus Suami Yang Tidak Peduli Sama Istrinya Suami Yang Gak Punya Rasa Cemburu Sama Istrinya Suami Yang Tidak Punya Kasih Sayang Terhadap Istrinya Dan Suami Yang Membiarkan Istrinya Dalam Perbuatan Dosa Dan Maksiat Kepada Allah Gak Oleh Menengai Habis Kalau Dibilangin Galakan Dia Iya Bilangin Saya Ngomong Sekali Dia 17 Kali Di Wonge Tekobora Wonge Jangan Apa Apa Yang Dilakukan Terhadap Suaminya Ya Atau Apa Apa Yang Dilakukan Oleh Orang Orang Yang Melakukan Perkara Yang Dilarang Min Tasni'i Dari Perbuatannya Dari Kelakuannya Hak Zawji Haknya Terhadap Suaminya Watabar Ruji Dan Apa Bisa Menghalangi Wamayan Sha'u Anhu Dari Sesuatu Yang Akan Tumbuh Dari Perkara Itu Minasyahi Dari Apa Kain Atau Bahan Wanah Widhalika Atau Wanah Widhalika Dan Yang Seumpama Dengan Itu Fa'idha Umina Maka Apabila Selamat Dalika Dari Apa Yang Dia Tumbuhkan Itu Fala Baksa Maka Tidak Apa Apa Min Ziarati Hina Hina Dari Dari Perempuan Yang Berjiarah Itu Lih Tia Jih Hina Karena Butuhnya Si Perempuan Ilat Tidak Mauti Pada Ingat Akan Kematian Kar Rijali Seperti Orang Laki Laki Dalam hadis lain Ziarah kubur itu Fa'innaha tuzakirul maut Halo Halo Ziarah kubur itu mengingatkan akan kematian Istri yang suaminya sudah meninggal Istri yang salihah Halo Bukan yang ketika suaminya Meninggal nganterin ke kuburan Ini yang kurang diperhatiin ini Gaya Nonton sinetron Suami meninggal Istrinya ikut nganter ke kuburan Dipegangin sama orang laki, orang perempuan Tabur bunga Itu gak boleh Karena perempuan suaminya meninggal Langsung sudah berlaku masa iddah Berlangsung masa Apa itu masa iddah? Masa iddah adalah buat perempuan Yang ketika diceraikan oleh suaminya Yang ketika diceraikan oleh suaminya Atau ditinggal mati oleh suaminya Maka tidak boleh bersolek dan-dan kelihatan laki-laki lain Apalagi sampai nimbulin Berapa hari masa berlakunya iddah? Salah satu kuruin Tiga bulan Tiga bulan sepuluh Tiga bulan sepuluh Jadi seratus Awas Awas nih Saya ustazah Ustazah juga sama Masa iddah Dengan bukan ustazah Paham? Saya tukang ngaji Kalau ngaji Apalagi Ilmu mesti dipakai Sekarang banyak nih Perempuan yang masa iddah Nganterin ke kuburan Kabur bunga Dipegangin Apaan begitu? Suami meninggal Istri soleha Di rumah Ngapain? Baca Quran Paham begitu? Ini malah baru dua hari Diajak sama mantunya Sama anaknya Udah bu Jangan dipikirin aja Bapak udah mati Mari Ayo Kita jalan-jalan ke dieng Gebleg anak mantunya Paham begitu paham Awas Jangan ya bu Bu Sayang sama suami Seratus hari Gak boleh dandan Gak boleh pakai bedak Apalagi menor-menor Ini sekarang banyak begini nih Kekuburan Jiara Kan kelihatan Iya kalau udah nenek-nenek Siapa yang mau Kalau masih muda Liwat Kata tukang ojek Sayang banget Itu janda Tuh Lakinya mati Begitu Kan timbul pitna Akhirnya macam-macam Paham begitu? Udah keganjenan Malah ada Yang baru ditinggal mati suaminya Belum sebulan Udah pacaran lagi Mumpung ada yang mau Ini masya Allah Apalagi Kalau dia bercerai Ah udah dah Kadang-kadang dua minggu udah pacaran lagi Minta dinikain sirri Minta dinikain sirri Ditanya Kamu ditinggal Bercerainya udah berapa hari Udah berapa bulan Baru dua minggu Gak boleh Kata yang nikain Ini Yang penting nikain aja Ini duitnya Lumayan Dua juta setengah Akhirnya Yang nikainnya PA Dua-duanya Gebleg Ini hati-hati Hati-hati Ya Ya bu ya Iya Pakai-pakai-pakai Bercerai Ditinggal mati Maka ini Harus ada Masa jedanya Masa idahnya Selama Seratus Hari Ya Jangan gampang Langgar hukum Itu kalau pergi umrah Bagaimana Tunda dulu Kalau haji Bagaimana Nah Itu ada Pembahasannya Khusus Ya Hajinya Lama Antrinya Sedangkan dia Belum cukup Masa idahnya Dia harus Siapa Muhrimnya Aman Atau tidak Perjalanannya Ini Harus Dilihat Lebih lanjut Hukumnya Tapi Apabila Dia Tidak ada Kebutuhan Yang Mendesak Seperti Haji Dan Umrah Cuman Jalan-jalan Doang Ini Sebaiknya Tetap Tidak Boleh Sebelum Masa idahnya Selesai Paham Ini Paham Atau tidak Saya Ngomel Ya Itu Mangkulan Dan Dinukil Mangkulan Dengan Nukilan Mangkulan Dengan Dengan Nukilan Biktisari Dengan Ringkasan Watasarrufin Dan Apa Biktisarin Dengan Ringkasan Watasarrufin Dan Mengambil Dari Ringkasan Itu Angkawus Il-Ibadi Dari Kitab Gawus Il-Ibad Lil Mustafa Al-Hamami Dengan Karangan Atau Dengan Tulisan Dengan Karangannya Syekh Mustafa Al-Hamami Wapatawi Dan Dalam Kitab Patawaknya As-Syeikh Yakni Syekh Hasanaini Hasanaini Muhammad Mahluf Dari Syekh Hasanain Muhammad Mahluf Wapil Patawi Dan Di Dalam Kitab Patawak Itu Al-Madkurati Sebagaimana Yang Disebutkan Inna Aqadah Telah Apa Inna Aqadah Sudah Jadi Al-Ijma'u Kesepakatan Inna Aqadah Al-Ijma'u Telah Menjadi Kesepakatan Al-Anna Minas Sunnati Atas Sesungguhnya Dari Sunnah Ziarat Dirijali Tentang Ziarah Kubur Bagi Laki-Laki Al-Kubur Pada Kuburan Ba'da An-Kana Sesudah Ziarah Kekuburan Itu Menhiyan Dilarang An-Hak Dari Ziarah Kubur Fisadril Islami Pada Waktu Permulaan Islam Ila An-Kola Sampai Dengan Dimana A'a Berkata Pengarang Kitab Ini Yakni Syekh Ali Maksum Jadi Dari Berbaca Bagai Macam Ringkasan Pendapat Tentang Ziarah Kubur Ini Diringkas Aslinya Ziarah Kubur Itu Dilarang Halo Aslinya Dila Karena Umat Islam Awal-awal Islamnya Belum Kuat Akidahnya Takut Takutnya Kuburan Itu Dijadikan Sesembahan Tapi Setelah Kuat Umat Islam Akidahnya Maka Hukumnya Ziarah Kubur Adalah Boleh Kuntun Kuntunah Haitukum An Ziarah Til Kubur Fazur Ha Kemudian Dibolehkan Fa Innaha Tuzakirul Maut Ya Karena Sungguhnya Ziarah Kubur Itu Mengingat Akan Kemah Kematian Kojumnya Jum saya Lama Amat Ya 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 Waqad Akhada Ba'dul Fukuhai Waqad Akhada Dan Betul-betul Telah Mengambil Telah Apa Mengambil Pendapat Ba'dul Fukuhai Sebagian Ahli Faqih As-Syafi'iyati Dengan Madhab Imam Syafi'i Bidhahir Al-Hadisi Dengan Penjelasan Hadis Ya Ni Hadis La'ana Zawwara Til Kubur Hadis La'ana Dilaknat Zawwara Til Kuburi Bagi Perempuan Perempuan Yang Berziarah Kukubur Paqalu Maka Kemudian Berkata Para Pukoha Inna Ziyarat Inna Ziyarat Nisai Sesungguhnya Ziyarah Kubur Bagi Perempuan Al-Kubura Yakni Berziarah Kubur Haramun Haram Wa Wa Makruhatun Dan Makruh Karohat Tahrimin Sebagaimana Makruhnya Adalah Makruh Yang Mendekati Keharaman Menjelaskan Wata Wa ta'akkabahu Dan Apa Menjelaskan Para Pukoha An-Nawawiyu Sebagaimana Imam Nawawi Fil Majmu'i Di dalam Kitab Majmu' Sesungguhnya Pendapatnya Pukoha Itu Adalah Kowlun Shadun Pendapat Yang Rusak Pendapat Yang Apa Ya Pendapat Yang Lemah Halo Aslinya Perempuan Memang Tidak Boleh Zia Tidak Boleh Ziarahnya Itu Bagi Perempuan Itu Tadi Sebagaimana Saya Katakan Di Awal Kalau Perempuannya Ziarahnya Selagu-lagunya Semau Maunya Ziarahnya Tidak Sesuai Dengan Syari Alhamdulillah Buat Ibu-ibu Yang Ngaji Kayaknya Sudah Paham Ya Ya Pakai Gamis Pakai Daleman Kok Ketawa Sih Pakai Gudungan Panjang Pakai Kos Kaki Lumayan Kakinya Yang Wireng Rake Kelihatan Ya Jadi Ini Yang Dimaksud Itu Ya Tadi Itu Pendapat Imam Nawawi Bahwa Pukoha Ahli Faqih Yang Mengatakan Bahwa Ziarah Kubur Itu Haram Ziarah Kubur Itu Makru Ini Pendapatnya Sal Pendapatnya Lemah Pendapatnya Rusak Ya Ziarah Makanya Kalau Ziarah Itu Kan Diatur Bapak 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 Ibu 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 Ya Kayaknya Madinah Itu Sudah Tertib Ziarah Ke Raudah Kemakom Rasulullah Sudah Sangat Sangat Diatur Ya Kalau Dulu Bapak Bapak Yang Banyak Bapak Bapak Yang Waktunya Luas Sementara Ibu Ibu Enggak Kebahagian Sekarang Alhamdul Itu Madinah Saja Makam Rasulullah Seperti Itu Ya Sudah Diatur Ya Kecuali Sih Sama Keluarga Anak Suami Mantu Cucu Enggak Apa Bareng Tapi Kalau Orang Lain Ya Mesti Dibisah Ya Pakaiannya Kalau Mau Ziarah Umpama Umpama Ziarah Wali Songo Aswaja Masjid Raya Ziarah Wali Songo Umpama Kayaknya Seneng Benar Dia Nah Itu Mesti Ada Ini Banyakan Ibu Ibu Ya Ibu Ibu Tapi Nanti Yang Mandu Ziarah Bapak Bapak Ibu Mesti Mesti Bapak Bapak Walaupun Bapak 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 Cuman Berdua Tetap Yang Jadi Imam Bapak Bapak Imam Tahlil Imam Sholat Bapak Bapak Enggak Boleh Ibu Ibu Kalau Tadi Disini Salawat Ibu Ibu Ratib Ibu Ibu Apalagi Ah Wiridah Ibu Ibu Karena Banyakan Ibu Ibu Suaranya Doang Kedengeran Orangnya Makan Enggak Kelihatan Betul Iya Saya Juga Kalau Enggak Ngajar Begini Enggak Boleh Berhadapan Begini Karena Ini Banyak Ibu Ibunya Bapak 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 Dikit Jadi Ibu Ibu Tapi Ini Kan Antara Ibu Ibu Amma Nenek Nenek Banyakan Mana Iya Tekanya Amat Taman Kaplak Kaplak Banyakan Mana Ya Begitu Wil Madhabi Walladzi Qata'a Bihil Jumhur Annaha Jaisatun Ma'al Karahatit Tanzihiyati Qaulun Shadun Menjadi Qaul Yang Shad Ya Yang Apa Kaul Yang Jelek Yang Rusak Yang Jarang Terjadi Wil Madhabi Di Dalam Pendapat Madhab Walladzi Qata'abihi Dan Sesuatu Yang Terputus Al Jumhur Dari Pendapatnya Para Ulama Annaha Bahwasannya Ziarah Kuburnya Orang Perempuan Jaisatun Hukumnya Adalah Bo Boleh Ma'al Karahatit Tanzihiyati Disertai Dengan Makruh Tapi Makruhnya Yang Tanzihah Halo Makruh Perempuan Apabila Tadi Ziarahnya Tidak Sesuai Dengan Syari Makruh Makruh Ya Bukan Ziarah Aja Yang Makruh Bisa Bahkan Deketin Ditahrim Haram Suami Meninggal Nangis Rambutnya Dijenggutin Bajunya Dibubutin Ini Namanya Lilmaktam Tidak Boleh Itu Namanya Meratap Meraung Yang Berlebihan Bahkan Bisa Jadi Ha Tidak Nerima Wabil Qadari Khairihi Wasyarihi Minallahi Ta'ala Dia Kayak Gak Ridho Dengan Takdirnya Allah Sudah Terima Saja Orang Tua Meninggal Ya Emang Udah Waktunya Meninggal Mau Diapain Apa Kalau Ditangisin Hidup Lagi Ha Ha Suami Kalau Meninggal Apa Hidup Lagi Sayang Amat Istri Nangis Paling Nangis Pura-pura Nangis Pura-pura Tidak Boleh Ya Kaya-kayanya Kita Tidak Ridho Dengan Kodok Dan Kodarnya All Ia Ong Semua Juga Bakalan Ma Wana Kola Dan Menukil Para Ulama Ansah Hibil Bahri Wajhaini Lish Afi'iyati Wana Kola Dan Menukil Para Ulama Ansah Hibil Bahri Pada Orang Yang Mempunyai Kitab Al-Bahri Wajhaini Dengan Dua Pendapat Lish Afi'iyati Menurut Pendapat Ulama Syafi'iyah Ahaduhumah Salah Satu Dari Dua Pendapat Itu Al-Karohatu Adalah Makruh Kama Kalal Jumhur Sebagaimana Pendapat Ulama Jumhur Wal-Akharu Dan Yang Pendapat Lainnya Adamul Karohada Tidak Adanya Kemakruhan Madhabina Imam Syafi'i Bahwa Ziarah Itu Tidak Ada Kemakruhan Madhab Imam Madhab Madhabina Imam Syafi'i Tidak Ada Kemakruhan Oke Paham Tuh Jadi Baca Ulangi Di rumah Baca Ulangi Insya Allah Jadi Pah Paham Amin Ya Rabbal Oke Maulid Di Al-Ihram Bapak Bapak Minggu Malam Senin Ahad Malam Senin Ibu-ibunya Hari Senin Tanggal 16 Tanggal Merah Pas 12 Rabi'ul Rabi'ul Al-Ihram Sonor rumah saya Tau kan Tau kan Ya Kalau sempat Ada Waktu Silahkan Ya Kesana Tanggal 16 Bulan September Pas 12 Rabi'ul Ya Masih Lama 16 16 September Ya Naik Odong-odong Gratis Tapi Turunnya Bayar Ya Demikian Kurang lebihnya Mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.